Boruto 178 sukses memperkenalkan kembalinya sang ninja Kirigakuri itu Ao yang memang peran kunci di alur wadah Utsua ini Memang diperlihatkan sangat dihormati Sekaligus membuat Mugido terkejut Jika orang yang bersamanya adalah mantan penasihat dan tangan kadang Mizukage Seti masa itu Ao yang ditampilkan sudah benar-benar berubah ini Akhirnya mengungkapkan kenapa ia bisa selama Dan menjawab pertanyaan Shikamaru Kami merasa episode ini terasa seperti penutup yang pas Buat Shikakunara Serta Inoichi Yamanaka Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah kali ini kita akan membahas mengenai serungkapnya Misteri dalam markas besar sebelum kejadian ledakan di masa itu Contoh para laduhur Pasti ada yang bilang gini Siapa yang taruh bawang woy di episode ini? Hmm, ya ini wajar Episode yang penuh momen-momen nostalgia dan sentimental Dalam perang besar ninja keempat Musuh kami adalah pasukan yang dipimpin oleh Uchiha Madara Para shinobi dari 5 negara besar dan para samurai bergabung untuk melawannya Sebelum itu kami semua terpisah Namun saat itu shinobi dari mana saja bergabung demi menangkan perang besar itu Akan tetapi banyak nyawa dari teman kita terkorbankan Pada akhirnya aku berikan duka cinta mendalam bagi mereka yang gugur dalam perang besar Ya, itu adalah pidato dari Tsunade Ini memang sudah seharusnya bukan Naruto atau Kakashi yang bicara Karena di masa perang shinobi, Konoha di bawah pimpinan putri Siput Konoha mengalami pukulan berat di mana banyak shinobinya gugur Salah satu diantaranya adalah yang paling penting bagi Tsunade dan menjadi orang kepercayaannya, Shikakunara Episode ini terasa sentimental sekali Apalagi dengan Shikamaru yang sempat overthinking Memikirkan strategi ayahnya di momen akhir tersebut Saat itu ayahnya adalah penasihat dari komandan tertinggi aliansi Namun sebelum terjadi ledakan, Shikaku memberikan pemerintah terakhir Dan karena situasinya begitu, tentu mereka tidak bisa menolaknya Apa mereka berpikir kita bisa melakukannya? Atau mereka hanya ingin meningkatkan moral kita saja? Atau akankah ada hari di mana kita mengikuti contoh mereka untuk percaya Dan menyerahkan kepada anak-anak kita? Ini adalah situasi di mana Shikamaru terus saja memikirkannya jika ingat kejadian kala itu Sementara itu dalam scene lain Aoi yang datang untuk menemui kata suke ternyata dokter tersebut tidak ada Dan malah untuk pertama kali Mugino bertemu dengan orang itu Ya, kita tahulah bagaimana akhirnya Mugino dan Aoi nanti Mugino mengantarkan pria ini ke acara penghormatan Para shinobi yang gugur dengan tenang Padahal dia belum tahu siapa pria yang bersamanya ini Namun ada yang menarik disini Pada akhirnya, berkat Mugino lah Aoi memberikan peringatan kepada teman-temannya yang telah gugur kala itu Dan ia menjelaskan beberapa hal Saat perang besar dunia ninja Aku ada di markas saat desa ini hancur Tapi pada akhirnya hanya aku yang selamat Dan sudah banyak waktu berlalu Saat itu aku pikir semua sudah berakhir Namun aku berhasil bertahan hidup Akan tetapi koma beberapa tahun Aku putus asa pada saat itu karena tubuhku sudah berbeda Tapi tiba-tiba seseorang muncul di hadapanku Dia adalah kata suke sensei Dia banyak berkorban Sampai hidupku kembali normal Namun aku juga menyadari sesuatu saat perang besar Betapa keras aku berlatih dan mempelajari jutsu Selalu ada batasan yang aku capai Akan ada selalu orang yang tidak bisa aku kalahkan Tapi dengan mengakuinya aku berhasil menjadi lebih kuat Aku melakukan semua yang bisa kulakukan Setiap hari aku selalu berpikir bagaimana aku harus melanjutkan hidupku Sepenuhnya demi mereka yang telah gugur mendahului ku Tapi berkat dirimu yang membawaku kesini hari ini Aku bisa lakukannya Terima kasih Hah ini salah satu momen sentimental Dengan kembalinya Ao Kirikakure Mugino yang merasa terhormat berada dengan seorang veteran di sampingnya Belum sadar dia ini siapa Lalu tiba-tiba Sikamaru dan Ino muncul Oh iya Disini dijelaskan Ao dirawat di Konoha Namun setelah sembuh ia meninggalkan desa Itulah kenapa Sikamaru dan Ino juga tidak kaget lagi Karena memang Ao sudah sembuh Hmm Mustinya Desa Kirikakure juga tahu akan hal ini dong Tapi yang jadi pertanyaan kenapa Ao tidak kembali ke desa Setelah pensiun Percakapan dengan Sikamaru inilah yang baru saja menyadarkan Ino Jika pria yang bersamanya ini adalah Ao Dia adalah tangan kanan Mizugage kelima masa itu Kau memang benar-benar memainkan peran sentimental dan sukses di kisah ini Semua rasa ingin tahu Sikamaru akhirnya bertemu dengan orang yang tepat Dan ia bertanya beberapa hal Di peperangan Apa kau ingat ketika biju nama menghantam makas? Kau bersama ayahku dan Inoichi San bukan? Saat itu ayahku adalah penasehat di markas dan memberi kita strategi terakhir untuk mengalahkan Jubi Terkadang aku berpikir apakah ayahku yakin jika strategi ini akan benar-benar berhasil Hmm Sikamaru menanyakan sebegitu dalamnya Sampai akhirnya Ao menjelaskan semuanya Bagaimana momen-momen akhir itu Dan bagaimana dirinya bisa selamat lalu apa yang terjadi Dengan dua rekannya yang tak lain adalah ayah Sikamaru sendiri Momen itu adalah saat yang benar-benar krusial bagi markas besar Tak terkecuali adalah Ao Dalam flashback tersebut terjadi percakapan untuk menjelaskan Dengarkan baik-baik Sikakusan menganalisa seluruh data yang telah kita kumpulkan di pertarungan melawan Jubi Dan memikirkan strategi terbaik yang bisa ia buat Lalu dia menyerahkan sisanya pada kalian semua Kukira rencana Sikakusan itu sempurna Mereka bilang kalau mereka bangga kepada kalian Putra putri mereka pasti bisa melakukannya Dan mereka percaya pada kalian tanpa ada keraguan Itu adalah kematian yang luar biasa bagi mereka Momen sentimental ini memang mengingatkan Sikamaru tentang ayahnya di masa itu Dia sekarang bertindak sebagai seorang ayah pula untuk Sikadai Bahkan ia mengatakan Orang dewasa telah melalui berbagai masalah Melihat Sikadai Sikamaru bergumam Kurasa suatu hari nanti Waktunya akan tiba Saat aku juga mempercayakan segalanya padanya Apa yang dimaksud dengan Sikamaru ini guys? Kita berharap tidak terjadi hal buruk lagi bagi penasihat Hokage 1 ini Dan Sikamaru di masa depan nanti juga tidak bernasib sama seperti ayahnya kala itu Kita sendiri menganggap kisah ini sudah terasa seperti penutup Dari cerita akhir hayat Sikaku dan serta Inoichi Boruto 178 memang tetap berfokus pada Ao Di satu sisi ia juga begitu ramah dengan Mugino dan Sikamaru Namun di ending diperlihatkan di mana Ao sangat dark sekali suasananya Hmm, apakah ini sudah dimulai petunjuk sisi berbahaya Ao di arah Boruto sendiri? Di ending tersebut, Ao terlihat berada di bawah pohon besar Dan ekspresinya sangat serius ketika menangkap daun tersebut Langit yang diperlihatkan sudah mulai sore dan gelap Ini tampak semakin mencekam Begitu pula kehadiran Ao di situ Ao memang mengakui kepada Mugino jika ia sudah tahu Dirinya tidak bisa melampaui batas kemampuan untuk saat ini Dan semenjak perang Shinobi ia belajar banyak hal Ia sadar ada batas yang tidak bisa ia lewati dengan latihan dan menguasai ninjutsu Ada makhluk yang tak bisa ia kalahkan Ao memang telah kembali saat ini Ia berhubung dengan kisah masa lalu dan juga Konoha Namun di era ini juga bagian dari anggota luar kara Ao yang kita kenal sebagai pemilik Byakugan juga sudah berbeda untuk sekarang ini Karena Byakugannya sudah tidak ada lagi ternyata Kisah kembalinya Ao tentu kita nantikan terus Karena mengacu dalam chapternya Ao akan berhubungan dengan munculnya Kawaki nanti Dan tentunya Kasin Koji Kami rasa episode ini selain penghormatan buat para mereka yang gugur di perang Shinobi Tapi juga sebuah penghormatan untuk kembalinya ninja veteran dengan pengalaman di masa itu Oh iya kita mohon-mohon juga nih Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lain-lainnya Kalian bisa kunjungi official marketplace kami namanya Daftar Review TV Shop Nah ini sudah tersedia di Tokopedia serta di Shopee Dan untuk akun instagramnya kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id Nah ini untuk akun instagramnya Dan bagi kalian yang ingin custom case HP mau desain anime atau produk apapun Kalian bisa kunjungi akun instagramnya dengan nama drtv.customcase Informasi selengkapnya kalian bisa cek disini, kalian bisa javri disini Dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV Oke kita lanjut pembahasan Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe Jika menurut kalian video kami bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Bye bye